Hai Assalamualaikum, selamat datang di Youtube channel aku QKitchen Di video kali ini aku akan share ide jualan mochi isi kacang Yang bikinnya itu gak pake ribet, gak perlu kukusan apalagi oven Oke langsung aja yang mau tau gimana cara bikinnya Tonton terus video ini sampai dengan selesai Pertama aku akan sangrai dulu 100 gram tepung tapioca Teman-teman juga bisa pake tepung maizena Ini akan digunakan nanti sebagai baluran ketika mochinya sudah jadi ya Tanda tepungnya sudah matang ketika disangrai Yaitu tepungnya ketika diaduk dia menjadi lebih ringan Mungkin kalau di video tidak terlalu kelihatan ya Tapi ini kalau udah matang jadi lebih ringan daripada sebelumnya Kalau udah matang kita angkat dan kita sisihkan dulu Dan sekarang aku akan bikin isian kacangnya Aku pake 200 gram kacang tanah yang sudah disangrai Dan kulitnya ini gak aku kupas Tapi kalau teman-teman mau dikupas kulitnya gak apa-apa itu lebih baik ya Lalu dicampurkan dengan 3 senok makan gula pasir Ini kita haluskan di blender pasar aja Jangan sampai terlalu halus Nah kira-kira segini Lalu kita tambahkan 3 sendok makan air panas Aduk rata Kalau airnya kurang boleh ditambahkan lagi Pokoknya sampai si kacangnya itu bisa kita pulung Oke ini kita bulat-bulatkan dulu semuanya Kalau sudah kita sisihkan Lanjut aku akan bikin kulit moci nya Kita masukkan ke dalam wadah 300 gram Tepung ketan putih Aku pake yang kemasan Tambahkan dengan 3 sendok makan susu bubuk 500 ml air Secukupnya pasta atau pewarna Di sini aku pake warna merah Lalu kita aduk sampai tercampur rata Kita saring dulu ke wajan Temen-temen harus pake wajan anti lengket ya Karena nanti kita akan masak di atas kompor Memakai wajan Dan itu lengket banget Selanjutnya tambahkan 130 gram gula pasir Terakhir tambahkan 4 sendok makan minyak goreng Aduk rata Lalu ini kita akan masak di atas kompor ya Masak dengan api sedang sambil terus diaduk Lama-lama ini akan terasa berat dan mengental Kita terus masak Sampai kulitnya itu terlihat licin Nah ini udah cukup ya Kulit mochinya udah mateng Kita angkat dan kita biarkan sampai agak hangat Supaya bisa kita bentuk Kita ambil secukupnya kulit mochi Temen-temen harus pake sarung tangan plastik ya Karena kalo gak pake Ini lengket banget dan akan nempel di tangan Pipihkan Lalu ambil 1 bulatan kacang Tutup dan kita rapihkan Setelah itu kita masukkan ke dalam tepung tapioca yang sudah kita sangrai Kita balur seluruh permukaannya Dan selesai Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Kalo untuk jualan lebih baik si kulit dan isian kacangnya itu temen-temen timbang ya Jadi biar ukurannya sama semuanya Mochi yang aku bikin ini besar-besar ukurannya Ukuran jumbo Lalu ini aku masukkan ke dalam kotak Ini akan aku jadikan hampers Jadi bisa juga jadi ide untuk temen-temen Selain untuk dijual Bisa juga untuk dikirim ke kerabat atau teman Atau mau dijual dalam bentuk hampers seperti ini Supaya lebih menarik lagi Ternyata bikin mochi gampang banget ya Mochinya kenyal Rasa manisnya juga pas Dan satu resep ini Kalo aku bikin hasilnya jadi 24 pecis Tapi tergantung dengan ukuran yang temen-temen nanti buat Modal dari satu pecisnya aja gak nyampe seribu Jadi lebih baik bikin daripada beli Lebih baik lagi kalo temen-temen jual Oke segitu dulu aja video dari aku Terima kasih banyak sudah menonton video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh